Dendan Asmara Jilid 3 Bab 5 Liman kedatangan para jago silat dari seluruh penjuru 16 nona-nona cantik itu bergerak terus, sekarang mereka berputar-putar mengurung si anak muda. Gaya mereka bagaikan orang sedang menari. Pakaian mereka yang berwarna merah berkibaran. Karena kedua nona bernyanyi, mereka turut bernyanyi juga. Anak muda ini berdiri diam, tegak bagaikan patung dan tegar seperti sebuah gunung. Para tamu sebaliknya jadi takjub, meti mereka bagaikan berkunang-kunang karena silau. Kepala mereka terasa sedikit pusing menyaksikan orang berputaran terus, cepat dan tak henti-hentinya. Sambil berputar, tangan semua nona-nona itu mengibas-ngibas ke arah si anak muda serangan mereka sangat keras, akan tetapi tak ada yang mengenai. Serangan itu tak bisa sekalipun menyentuh ujung baju si anak muda itu. Cuma api obor-obor yang bergerak-gerak karena tersampok oleh kibasan nona-nona itu. Tupai Sin Kiam El N Kiam berdiri di undakan tangga. Dia awasi mereka, selang setian lama parasnya berubah, matanya bersinar. Kemudian mendadak dia menghela nafas dan berkata dengan suara dalam, Sungguh tidak kusangka malam ini aku bisa menyaksikan larian Dewi Ni Tong Sian Bu yang sudah lama menghilang dari rimba perselatan Tansie dan Ciok Siam Beliong mendampingi tuan rumah. Mereka mendengar perkataan tuan rumah, mereka pun terkejut dan keheranan. Ni Tong Sian Bu tanya para tamu mengulangi ucapan I En Kiam. Ya, sahut tuan rumah sambil mengangguk, El N Kiam menghela nafas ketika dia menambahkan. Setelah ku perhatikan gerak-gerik si anak muda berbaju kuning itu, aku tahu dia menggunakan ilmu silat licong cip Sian dari Ban Biao Chu. Sedangkan gerak-gerik nona-nona itu menunjukkan mereka murid-murid si hantu wanita dari Biao Kiang. Aku khawatir, kalangan Kang O, dunia perselatan, yang sudah sekian lama tenang ini bakal mengalami perubahan yang sangat besar dan kacau. Aisyad dan Ciam Leong terkejut sekali. Aku rasa tidak mungkin. Kata Ciam Leong perlahan. Menurut apa yang ku dengar, mereka itu tidak mempunyai murid. Ya baru lewat 10 tahun, keadaan telah berubah menjadi begini. Rupa dia diam sebentar, kemudian Ciam Leong menambahkan, Mungkin nona-nona itu murid dari Biao Kiang tetapi si baju kuning aku sangsi apakah dia murid Ban Biao Chin Jin titik. Pembicaraan di antara orang-orang tua itu terhenti secara mendadak. Mereka mendengar suara tawa yang nyaring, dan menyusul gerakan si anak muda, tubuh si pemuda berbaju kuning tiba-tiba mencelat tinggi, berputar dan kakinya ada di atas dan kepala di bawah, saat turun ke bawah, dia menyerang bahu kedua nona itu. Nona-nona itu pun berseru nyaring, mereka berkelit, tidak menangkis atau melawan, tapi mereka berputaran. Kembali terdengar seruan Gim Soan yang menyerang kedua nona itu. Demikian gesitnya si anak muda berbaju kuning bergerak sehingga para tamu menjadi kagum sekali. Serangan si baju kuning telah gagal. Tampak gerakan ke-16 nona-nona itu jadi kacau, tetapi mereka berputaran terus, suara nyanyian mereka terdengar semakin keras. Sekarang baru terlihat jelas si baju kuning bergerak, dengan begitu terlihat warna kuning dari bajunya itu berkibar-kibar tidak hentinya, menyeingi lambayan baju merah milik nona-nona itu. Lagi-lagi tsepai Sin Kiam menghela nafas, alisnya pun berkerut. Di dalam ilmu meringankan tubuh, kata In Kiam perlahan pada Ciam Liyong. Selain ilmu milik Tian San Pei yaitu Cip Kim Sin Hoat dan Hwi Liyong Gero Siye serta Ciongeng Sip Sam Si dari Seng Siang Kiam yang paling tersohor ialah Cing Eng Pian dari Ban Biao Chin Jin. Maka itu saudara celok sekarang kau pasti sudah mengenali ilmu silat si pemuda ini adalah kepandaian si hantu wanita yang aku sebutkan itu, Ciam Liyong yakin, dia menghela nafas. Ketika itu mendadak kedua nona itu bertepuk tangan, maka berhentilah mereka menyanyi. Sesudah itu, ke-16 nona yang gerakan-gerakannya kacau segera memisahkan diri ke-4 penjuru. Di antaranya ada yang mengerutkan alis dan bibirnya merah karena lengan mereka terluka. Hanya luka mereka itu tidak terlalu parah, sebab si baju kuning rupanya tidak menggunakan kekerasan karena dia merasa kasihan terhadap lawan-lawannya. Dengan berhentinya tarian nona-nona itu si anak muda memandang kesekelilingnya. Tak lama dia sudah tertawa terbahak-bahak. Dia menyempok dengan tangan bajunya ketika dia berkata riang gembira. Di malaman musim semi di Kenglem, di sana para dewi sedang menyebar bunga, dan mereka ditimpali oleh nyanyian dua nona cantik manis. Mereka semua menarik hati. Tidak disangka-sangka aku bisa tiba di sini dan mengalami malam yang indah ini. Kata-kata itu bersajak dan berirama. Mendengar kata-kata itu kedua nona itu teitawa. Mereka menutup mulut mereka dengan tangannya yang halus untuk menahan suara tawa mereka. Namun sekarang mereka langsung maju mendekat. Ah, kau tampaknya sungkan sekali kata salah satu nona cantik itu. Suara kami kasar tetapi kau katakan menarik hati. Kau membuat kami merasa malu sambil berkata begitu, mendadak tangan mereka bergerak menyerang dengan sepuluh jari mereka. Mendadak sepuluh jari itu jadi keras dan tajam, mirip dengan pisau belati. Gerakannya mencari jalan darah Bun Hyo, Supuk Tai Chong dan Hei E Kuhan dari si anak muda berbaju kuning. Serangan mendadak itu membuat kaget para hadirin. Mereka tidak menyangka, sambil bicara manis, kedua nona itu menyerang lawannya dengan demikian kejam. Orang-orang pun kagum oleh kehebatan serangan mereka. Anak muda berbaju kuning itu tidak sedikit pun kaget atau gugup, sebaliknya dia malah tertawa riang. Aku bukan dewa, tak sanggup aku menerima kebaikan kalian berdua. Nona-nona kata dia sambil mekompat untuk berkelit jauhnya sampai lima kaki hingga serangan nona-nona itu jatuh di tempat kosong. Melihat kejadian itu, Tupai Sin Kiam Ming Kiam menghela nafas, alisnya berkerut. Kelihatan setelah sepuluh tahun tak muncul kini Ban Biao Chin Chin telah mendapat kemajuan yang sangat pesat, kata LN Kiam Mas Gul. Lihat saja muridnya yang luar biasa lihainya ini. Dulu Ban Biao tidak selihai muridnya sekarang ini. Heran dia tidak bisa direbohkan ilmu silat tarian nitong sian bu titiknya dalam tempo sepuluh tahun lamanya. Mengapa saudara Hojianku tetap tidak ada kabar ceritanya? Kemana kah perginya dia? Mungkinkah dia pun telah memperoleh kemajuan yang luar biasa kembali orang tua ini ingat kepada saudara angkatnya itu? Ketika itu pertempuran di antara anak muda berbaju kuning dan kedua nona terus meningkat menjadi puluhan jurus, akan tetapi anak muda itu tetap bisa bergerak dengan gesit dan tetap tenang. Bahkan dia bukan seperti sedang berkelahi, karena dia lebih banyak berkelit. Jelas sekali kegesitan dan keringanan tubuhnya itu sangat luar biasa. Akhirnya kedua nona itu jadi gelisah sendiri. Rupanya kelihayan si anak muda di luar dugaan mereka. Orang jarang menyerang tetapi setiap kali menyerang pasti berbahaya sekali. Sebaliknya serangan mereka selalu gagal. Diam-diam mereka jadi khawatir. Jelas mereka bukan lawan anak muda itu. Pertempuran terus berlanjut. Mendadak anak muda itu tertawa. Dia berkelit atas serangan si nona yang di sebelah kiri, tubuhnya mencelat ke arah nona yang di sebelah kanan. Dia tertawa lagi dan berkata dengan perlahan. Nona buat apa kita bertarung? Percuma saja hanya membuat kita letih. Sebenarnya aku merasa tidak enak hati terima kasih sahut si nona perlahan, juga sambil tertawa suara si nona merdu sekali dan tertawanya pun manis, toh kakinya bergerak dan sambil melompat dia menendang. Ketika tendangan yang pertama gagal, dia mengulangi hingga tiga kali saling susul. Gim Soan tertawa terbahak-bahak, tubuhnya berkelit dengan lincah sekali. Ah! Nona yang kejam kata Gim Soan sambil tertawa. Kali ini dia mengibas dengan kedua tangannya ke arah dua nona itu. Kedua nona itu merasakan desakan yang keras, mereka saling melirik sambil tersenyum, terus keduanya bergerak secara berbareng, melompat mundur hingga ke pojok tembok. Para penonton terheran-heran, tak lama mereka mendengar salah seorang dari nona itu sambil tertawa berkata, Kami sudah letih, kami sudah tak mau bertempur lagi. Jika kau mau bertempur juga, kau bertempur saja seorang diri. Tad kala itu abor sudah mulai guram cahayanya, belasan orang Tupai Sin Kiam Min Kiam datang untuk mengganti dengan obor-obor yang baru. Saat itu kedua nona itu berdiri di pinggir tembok, dengan tenang mereka menyingkap rambut di dahi mereka serta merapikan pakaian mereka. Di tengah gelanggang yang luas itu tinggal anak muda berbaju kuning saja seorang, matanya jelalatan ke sekitarnya. Agaknya dia bingung bagaimana harus bertindak selanjutnya saat itu 16 kotak yang dibawa oleh 16 nona itu masih tergeletak di depan tangga. Setelah semua diam sekian lama baru kedua nona itu menghampiri semua kotak itu sambil tertawa. Salah satu nona berkata, Kami datang untuk mengucapkan selamat kepada LNLOYACU, tidak kami kira malah terjadi keributan, kami menyesal sekali. Sebenarnya kami berniat tinggal lebih lama di sini akan tetapi kami khawatir nona kami menanti terlalu lama, Maka, dia segera membungkuk dan bersama kawan-kawannya, sambil tertawa dia melanjutkan. Titik. Maka itu kami mohon diri kemudian dia membungkuk lagi dengan tanpa menunggu cuan rumah bicara apa-apa dia sudah memutar tubuh untuk segera pergi. Melihat hal itu anak muda berbaju kuning mengerutkan alis. Dia melangkah maju mendekat. Melihat sikap itu, kedua nona tertawa. Kau lihai, kau juga tampan kata nona yang satu, baiklah sebelum harian Tiong Chiu, perayaan kuwe rembulan, kau boleh datang ke Tian Baksan, mungkin, dan dia tertawa sambil menutup mulutnya. Titik. Mungkin kau beruntung bisa menjadi pasangan nona kami. Nah, jangan lupanya pemuda itu mengawasi, kedua biji matanya berputar. Baik, baik sahut Gim Soan sambil tertawa. Baiklah, aku akan menuruti perintah kalian untuk pergi memenuhi janji kalian ini. Cuma, jika nona kalian sama telengasnya seperti kalian berdua, belum apa-apa hatiku sudah jerih. Sesudah itu pemuda yang luar biasa ini tertawa, tubuhnya bergerak untuk melompat pergi. Melihat kedua nona itu mau pergi, Kiao Tian berjalan menghampirinya, tetapi tiba-tiba dia jadi kaget. Di depan matanya ada bayangan yang berkelebat, sebelum ia sadar apa yang dilihatnya, pipinya sudah tertampar hingga mengeluarkan suara nyaring. Kiao Tian jadi gelagapan karena heran dan kesakitan. Sesudah itu dia melihat sebuah cahaya kuning berkelebat ke atas tembok. Sekarang taulah dia bahwa dia telah dihajar oleh si baju kuning, yang telah angkat kaki. Dia berdiri melengak mukanya merah dan pucat bergantian. Dia merasa malu sekali. Akhirnya dia menghela nafas, terus melompat sambil pergi. Tiong Teng melompat maju. Kiao Sako Tiong Teng memanggil. Kiao Sako tapi Kiao Tian sedang mendongkol dan malu dia pergi tanpa menoleh lagi. Setelah menginjak tembok dan melompat turun ke bagian luar, dia lenyap di dalam kegelapan. Para hadirin menghela nafas, sebab mereka tidak mengira Kiao Tian dibuat malu seperti itu. Kedua nona itu saling pandang keheranan, keduanya segera berjalan perlahan keluar di belakang mereka itu mengiringi ke enam belas nona pembawa kotak, begitupun empat yang lainnya yang sejak tadi diam saja. In Kiam menghela nafas. Dia berjalan keluar dan dia lihat orang sudah pergi semua. Jelas mereka itu datang dengan empat buah kereta dan pintu keretanya telah segera ditutup rapat. L.N. Kiam cuma sempat mengawasi dengan masgul dan batuk-batuk ke arah rombongan nona-nona itu. Kemudian dia masuk ke dalam, dia lihat para tamu sedang bicara kasak kusuk atau diam sambil menundukan kepala mereka. Hanya Cai Siet dan Ciam Leong yang menghampirinya, mereka menghibur L.N. Kiam agar tidak berduka. Mereka tidak bisa bicara banyak lantaran mereka sendiri pun sedang masgul dan bingung. Tiong Teng mengawasi ayahnya, kemudian dia tertawa. Makanan sudah dingin tetapi masih bisa dihangatkan kata Tiong Teng dengan nyaring. Cuon-cuon silakan masuk ke dalam untuk duduk bersantap dan minum lagi. Fajar akan segera menyingsing, mari kita makan sampai pagi. Ini undangan Tiong Teng itu diterima baik semua masuk kembali ke dalam untuk duduk di mejanya masing-masing. Hing Kiam memandang pada semua tamunya, dia berkata sambil menghela nafas. Ini dia yang dikatakan, gelombang yang di belakang mendorong ngombak yang ada di depannya orang yang baru menggantikan orang lama. Ah Saudara Tai Saudara Tseok aku benar-benar sudah tua dan sudah tidak berguna. Lihatlah beberapa orang muda barusan, semuanya gagah luar biasa, maka dunia Kang Ou selanjutnya bakal menjadi dunia mereka, Tai Syei tertawa. Kaka LN kata Tai Syei, bukan aku sombong, sekalipun kita sudah tua, tulang-tulang dan otot-otot kita masih belum terlalu tua, jika cuma menghadapi sesuatu, kita masih dapat menggunakan kepandayan kita. Kakak, buat apa kau angkat-angkat orang lain meskipun kau benar, Saudara Tai, kata Tseom Leong, akan tetapi orang gagah seperti si baju kuning barusan, belum pernah aku menemuinya. Mungkin dia berimbang dengan Tionggo Antai Hiap, jago ternama dari Tiongkok, Tuh Ho Jian. Aku kira orang lain tidak ada yang dapat menimpalinya intia menghela nafas. Para tamu lainnya diam. Tapi mendadak terlihat seorang melompat turun dari payon rumah, dia langsung berkata dengan lantang. Pemuda baju kuning barusan terlalu sombong. Memang benar dia gagah, akan tetapi jika dia mau disebut orang gagah nomor satu sekarang ini aku bilang sangat keliru. Sebab dia masih berbeda jauh sekali Inkyam dan semua tamunya keheranan. Orang itu mengenakan baju panjang berwarna biru, bertubuh gemuk sekali, perutnya besar, kakinya pendek, hingga dipandang seumumnya, dia mirip buah anggur. Aku kira siapa, tak taunya Tiongkok kata Inkyam sambil tertawa Tiongkok dan Tiongkok diam. Mereka tidak puas oleh lagak orang ini. Mereka pun mengenali orang pendek itu dia seorang Piausu, pegawai Kepedisi, dari sebuah Piuwakiok, perusahaan Kepedisi, di Kanglem. Namanya dikenal juga tapi tak terlalu tersohor. Si Keturokmo itu tertawa ketika dia berkata lagi. L.N.L.O.O. Yacu, apakah kau tidak tahu sekarang ini telah muncul seorang yang benar-benar luar biasa. Nol kalau orang si Gim dibanding dengan dia perbedaannya sangat jauh. Ciam Leong tidak puas hingga terpaksa dia buka mulut. So Siapeng kata Ciam Leong tawar. Apakah kau pernah bertemu sendiri dengan orang itu? Mengapa aku si orang tua belum pernah mendengarnya? Siapakah dia Siapeng itu tertawa? Jika aku belum melihatnya, mana berani aku menyebut-nyebut dia di hadapan para L.O.O. Cian Pue, kata Siapeng. Suara Siapeng tidak sedap didengar dan dengan metu dikecilkan dia melirik ke arah Siok Ciam Leong. Dia tertawa lalu dia menambahkan. Kalau aku mengatakannya, mungkin orang tidak akan percaya. Cukup apabila aku menyebut tentang ilmu meringankan tubuhnya saja. Dia dapat melompat tinggi lima tombak. Bagaimana L.O.O. Yacu tidakkah itu luar biasa? Alisi jago tua Inkyam mengerut. Dia melengat. Seperti apa romannya? Tanya Inkyam. Berapa usianya sekarang 0? Bukankah dia pendek juga memelihara kumis dan jenggot panjang? Bukankah dia bermuka lebar dan umurnya kira-kira 50 tahun lebih Siapeng mengeluarkan kedua tangannya yang dia goyang-goyangkan? Bukan, bukan sahut Siapeng berulang-ulang. Dia belum tua bahkan paling-paling baru berumur kira-kira 20 tahun saja. Romannya tampan sekali, dan dia memakai pakaian kuning sama dengan pakaian si pemuda Si Gim. Cuma tubuhnya sedikit lebih pendek dan lebih kurus, L.N. Tia menghela nafas. Kalau begitu dia bukan Hojian Adiku, kata Inkyam Mas Gul. Aisyai jadi tertarik. Bukankah dia memakai baju kuning panjang? Yang tahu Siapeng menegaskan. Siapeng mengangguk berulang-ulang. Tapi Ciam Leong masih mendengkol. Kau telah melihat orang itu, kata Ciam Leong. Tapi apa kau tahu Siapeng dan namanya? Apa kau kenal pribadi dengannya? Mulut Siapeng terbuka lebar dia tertawa. Tapi aku tidak tahu pasti kata Siapeng. Bicara sebenarnya, aku baru pernah bertemu satu kali saja dengannya, aku tidak kenal padanya. Hanya ketika itu aku sedang mengantar Piau, kiriman barang, dan sedang lewat di gunung Gantong San, mendadak. Ciam Leong menjadi tidak sabaran, berulang kali terdengar suara dinginnya. Hektometer kemudian dia berkata singkat. Kalau kau tidak kenal padanya, kau tak usah mengatakannya lagi Siapeng mempermainkan mulutnya, dia berpikir. Tua bangka jangan bertingkah pikirnya. Buru-buru dia mengambil tempat duduk, untuk minum dan makan. Seng Fajar telah tiba, maka itu abor-obor pun segera disingkirkan. Kota-kota kiriman nona-nona itu pun sekarang telah dibawa masuk ke dalam, hingga di pedalaman terdengar kaum wanita memuji dan bertanya-tanya, siapa yang mengantarkan bingkisan seistimewa itu dengan tibanya Seng pagi tamu-tamu satu persatu pulang, cuma satu hal yang sama yaitu di hati mereka, mereka terus memikirkan tentang Lui Tai di atas gunung Tian Baksan. Hampir semua dari mereka berniat pergi mengunjunginya, terutama bagi yang merasa dirinya pandai silap dan mereka ingin mencoba keberuntungan mereka. Bagi mereka yang berhati kecil akan datang hanya untuk menonton saja. Tak lama ruang pesta pun telah menjadi sepi. Di sana hanya terlihat tinggal para pelayan saja. Mereka sedang sibuk merapikan ruangan. Beberapa pelayan sedang repot menyajikan sebuah meja baru. Di sini cuan rumah duduk berkumpul bersama sahabat-sahabatnya yang sudah berusia lanjut. Tiong Teng ikut menemani ayahnya. Mereka melupakan rasa kantuk, mereka asik membicarakan urusan Lui Tai itu, terutama tentang si Tai Chu, ketua, yang membangun Lui Tai. Satu hal telah diduga oleh Hel N. Kiam, Tai Chu itu pasti ada sangkut pautnya dengan Ung Gie Giok, Si manusia aneh rimba perselatan yang dulu sangat terkenal namanya terutama di selatan dan utara sungai besar, maksudnya sungai Tiang Kang. Hanya dalam sebulan dunia Kang Ou digemparkan oleh berita tentang apa yang akan terjadi di gunung Tian Baksan dan telah munculnya seorang nona cantik dan kaya raya. Dia memiliki emas dan mutiara serta beberapa serdadu sakti. Demikian juga di jalan umum Kang Lam, hampir tidak putusnya orang berjalan atau menunggang kuda. Mereka orang-orang Kang Ou dan datang dari berbagai provinsi atau kota besar. Semua punya tujuan sama yakni akan pergi ke provinsi Kang So yang terletak di wilayah pegunungan. Ketika itu sedang musim panas. Untuk sampai pada pertengahan bulan delapan, ternyata masih sebulan lebih lagi. Tapi rumah-rumah penginapan di sekitar Tian Baksan sudah penuh terisi. Di tempat-tempat ramai terlihat orang-orang membawa berbagai macam senjata tajam. Romen mereka tampak gagah. Di lain pihak banyak yang bertemu musuh mereka. Mereka telah bertempur sebelum acara dimulai hingga banyak yang terluka bahkan binasa dengan demikian pembesar negeri, terutama pihak keamanan jadi bertambah kerjaan. Ketika bulan tujuh sudah lewat, suasana di tengah jalan jadi semakin ramai, terutama di kota Liman kota yang letaknya di sebelah kanan gunung Tian Baksan. Di kota Liman, di sebuah warung teh ramai suara tamu-tamu. Sambil minum teh mereka berbincang-bincang. Seorang yang kepalanya botak dan bertubuh tinggi besar, LNL Onggero berkata, Bukan aku hendak merendahkan kemampuan sendiri, tapi memang benar anak muda berbaju kuning itu lihai sekali. Buktinya Sin Engko Anit Cai dikalahkannya sebelum sampai tiga jurus. Yolau Tei Ilmu Pedanggo Dijepi memang lihai tapi dibanding kepandayan anak muda itu masih jauh kehebatannya kata NL Onggoo. Si botak bicara dengan salah satu di antara beberapa orang kawannya yang duduk semeja dengannya. Seng kawan berada di sisinya, tubuhnya kurus, matanya celong air mukanya dingin. Dia menenggak arak, habis itu, dia tersenyum. Kalau demikian katamu, Inwoko, kau pasti tak salah kata dia. Cuma sebaiknya NL Onggoo ketahui, beda dengan di lain tempat, di kota Liman ini banyak orang lihai. Aku khawatir sekalipun dia gagah, sahabat si gim itu sulit untuk menjadi pemenang NL Onggoo tertawa terbahak-bahak. Belum tentu, Yolau Tei Ilmu Pedanggoo kata NL Onggoo. Sayang saat kejadian kau tidak hadir, jika kau hadir, kau pasti menyaksikan sendiri, hingga aku tak usah bicara lagi di sini. Benar aku tidak bohong suara NL Onggoo sangat keras hingga menarik perhatian orang banyak. Dia tidak menghiraukan mereka itu, dia minum dan makan. Ketika dia berpaling ke arah pintu, dia lihat datangnya dua orang baru. Dia terperanjat sampai hampir saja dia kesempatan. Orang-orang melihat dua orang baru itu dalam sepuluh, sembilan dari mereka bangun, untuk menyapa dan mengundang mereka duduk di meja mereka masing-masing. Taweng bahkan bangun dan menghampirinya. In L O Onggoo dia memanggil. Oh, L O O Yacu pun datang? Silakan duduk di meja ku. Memang dua orang itu ialah yang kiam bersama Tiong Teng, anaknya. Mereka melihat ke sekitarnya, lalu mengangguk pada orang banyak, kemudian mereka duduk di meja NL Onggoo. Tiong Teng kelihatan tidak puas. Ada satu orang yang duduk terus, tidak menyapa dan tidak bergerak. Dia awasi L O Onggoo dan bertanya, Saudara, siapa saudara ini? Sungguh aku asing benar padanya. In L O Onggoo memanggil pelayan untuk menambah cangkir dan araknya, kemudian dia menoleh pada Tiong Teng sambil tertawa. L N To Ako mari aku perkenalkan kau dengan seorang sahabat yang sudah ternama kata In L O Onggoo. Kemudian dia awasi orang yang duduk diam saja itu seraya berkata lagi, Yolau Teng Teng, tahukah kau siapa yang sedang duduk di depanmu ini? Mereka L O O Onggoo bergelar Tupai Sim Kiam Min Kiam dan ini L N To Akoo yang bergelar Jin Gie Kiam Ke, In L O Onggoo tertawa, sebelum memperkenalkan mereka. Yolau Teng ini Yucin bergelar Yohit Kiam, murid pertama dari partai Ngoo, Goo, Bipe yang namanya tersohor di seluruh tanah siop. Ha, 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 tidak kusangka kalian belum saling kenal satu sama lain, hingga tak kusangka, akulah yang mengajar kenal kalian berdua Tupai Sim Kiam Min Kiam tersenyum. Memang aku telah lama mendengar soal Ceng Po Siang Jin dari Ngoo, Bipe mempunyai seorang murid yang pandai, kata In Kiam aku gembira sekali hari ini aku bisa bertemu dengan muridnya ini. Sesungguhnya, dia beroman keren sekali Yucin mengangkat cawannya, dia cuma membungkuk sedikit. L O Cian Kwe terlalu memuji kata Yucin sambil tersenyum. Tiong Teng tidak puas. Hektometer In Kiam memperdengarkan suara dingin, dia menoleh ke arah pintu. Belum ada satu jam dari sejak In Kiam dan anaknya sampai, Orang-orang kalangan persilatan di kota Lim An segera mengetahui mereka segera menduga-duga maksud kedatangan semua orang-orang itu. Mereka anggap sangat luar biasa jika jago tua itu akan datang ke Tian Baksan. Sebaliknya, mereka yang kenal pada si jago tua datang menemui dia di warung teh terbesar itu untuk pasang omong. Tak lama, Yucin segera angkat kaki dari warung teh yang memasang innerkyongbun kia itu dari mana sahabatmu yang jempolan itu. In Gow yatanya Tiong Teng mengejek. Jin Gie Kiam kek Tiong Teng tetap tak puas kepada murid kepala Ngo Biyep itu. Karena dia anggap orang itu sangat tinggi hati sikapnya. Tiong Teng, mana kesabaranmu kata In Tiam menegur putranya. In E Lo Ong Gou tertawa saja. Dia orang ternama di daerah Keng Lian, tetapi menghadapi Tiong Teng, dia sabar luar biasa. Seperti biasanya, dengan ramah dia layani ayah dan anak itu. In Kiam pandai membawa diri. Dia juga sadar, dalam keadaan seperti itu kota Lim An pasti telah kedatangan orang-orang gagah dari berbagai kalangan. Maka itu dia tidak mau sembrono. Tiong Teng diam. In Kiam tidak memperhatikan anaknya itu, dia lebih suka melayani kawan-kawannya untuk minum sambil bicara tentang berbagai masalah. Saat orang sedang bergembira, tiba-tiba dari luar terdengar suara terompet yang suaranya lain dengan suara terompet biasa. Mendengar suara terompet itu paras In E Lo Ong Gou segera berubah, cepat dia menolak cawannya dan bangkit berdiri. Itu isyarat dari Angkin Hwee, kata LN Lo Ong Gou dengan suara nyaring. Alis Tiong Teng berkerut pasti mereka itu Angkin Hwee dari Gantong San, kata Tiong Teng. Kenapa perkumpulan itu bayis berada di sini? Apa mereka telah mendirikan markas sementara di sini? Apa Angkin San Hwee datang ke kota Lim An menyusul suara terompet yang luar biasa itu, orang segera mendengar suara jeritan hebat saling susul. Dan yang mengherankan, datangnya jeritan itu dari empat penjuru, satu demi satu jeritan itu terdengar semakin dekat. Di warung Teh Leong Bun Kie, suara tawa itu segera sirna. Di jalan-jalan umum yang ramai, orang berhenti berjalan. Menyusul jeritan itu terdengar derap kaki kuda yang berjumlah banyak sekali. Semua orang jadi kaget dan mereka jadi ketakutan, semua berlari serabutan. Sedera tampak serombongan penunggang kuda dan kuda mereka menyebabkan debu mengepul tinggi. Di antara kepupulan debu itu terlihat samar-samar para penunggang kuda yang mengenakan ikat kepala berwarna merah, cuma mereka tidak duduk tegak di atas kuda mereka. Tiong Teng kehranan, dia berlari ke arah pintu untuk melihat apa yang terjadi. Ketika sudah tiba di ambang pintu, dia kaget. Dia lihat di jalan besar tampak garis merah seperti darah, sedang sepasang lilin di warung teh itu cahayanya berklap telit sangat menyeramkan. Ayah Tiong Teng berkata pada In Kiam. Ayah tunggu di sini saja aku hendak pergi melihat-lihat apa yang terjadi. Tiong Teng berjalan menuju ke jalan raya untuk melihat lebih pasti apa yang telah terjadi. Dia melihat darah berceceran di sepanjang jalan besar itu ketika dia percepat langkahnya, makin jauh darah itu makin berkurang titik. Bapak 6. Tiong Teng menyaksikan pembantaian misterius orang-orang menjadi khawatir dan ketakutan. Suara turumpet sudah berhenti tapi jeritan-jeritan menyayatkan hati kadang masih terdengar dari kejauhan. Tiong Teng kehranan dan ia ingin mengetahui apa sebenarnya yang sedang terjadi. Dia berjalan dengan cepat di jalan besar, sedang matanya terus mengawasi ke kiri dan kanan jalan. Dia heran ketika dia merasakan tangannya yang mencekal ujung bajunya, terasa sedikit kenjang. Tiba di perapatan jalan, Tiong Teng melihat tiga orang berpakaian ringkas berwarna hitam. Mereka semua mengenakan ikat kepala berwarna merah, tubuh mereka tinggi besar, tapi sekarang tubuh mereka hampir semuanya berlumuran darah. Pada saat Tiong Teng tiba, mereka sedang bergulingan di tengah jalan dan tampaknya sangat kesakitan. Mereka tidak bisa bangun dan hanya bisa bergulingan sambil merintih. Tidak jauh dari tempat mereka ada dua ekor koda dengan pelana yang masih lengkap, tapi tak ada penunggangnya. Kedua binatang itu mengangkat kepalanya sambil memperdengarkan suara ringgiknya yang nyaring. Di tempat itu kelihatan orang-orang sedang lalu lalang, akan tetapi kebanyakan dari mereka semuanya hanya bisa berdiri diam di tepian, tubuh mereka gemetar, muka mereka pucat pasi. Romen mereka pun sangat menyedihkan dan amat ketakutan. Tiong Teng tidak tinggal diam seperti orang banyak itu, dia bertindak cepat. Dia melompat ke tengah jalan raya untuk mengangkat atau membangunkan salah satu dari ketiga orang yang bergulingan dan sedang merintih itu. Apalah yang terjadi dia bertanya. Kenapa kau terluka muka orang itu berlumuran darah? Dia membuka matanya, mulutnya merintih. Kejam. Kejam kata orang itu. Aku, mendadak kaki orang itu terlonjor kaku, kedua matanya mendulik, napasnya langsung berhenti. Metu orang itu tetap mendulik, dari matanya mengalir darah segar Tiong Teng terkejut. Buru-buru dia melompat pada dua orang lainnya. Apalah cur, mereka itu pun sudah saling susul menghembuskan napas terakhir mereka. Ah Tiong Teng mengeluh. Jantung Tiong Teng memukul, darahnya bergolak. Angkin Hwe, perkumpulan angkin merah, dari gunung Gantong San yang biasa malang melintang di Ciat Kang Timur, memang banyak melakukan kesalahan, akan tetapi kali ini pembasmian terhadap mereka sungguh terlalu kejam. Karena itu, Tiong Teng jadi tidak puas. Sekarang sudah banyak orang yang datang menghampirinya, tapi mereka tak berani menginjak darah yang berceceran di jalan raya. Di tengah perempatan jalan itu hanya Tiong Teng sendiri yang masih tetap berdiri diam, pikirannya kacau. Dia baru sadar ketika telinganya mendengar ringkik kuda. Mendadak dia teringat sesuatu. Tiba-tiba dia melompat ke sisi kuda itu, dia melompat naik, sesudah itu dia tepuk bagian belakang binatang itu, kuda itu kaget, lalu berjingkrak berdiri, untuk selanjutnya melompat dan berlari kencang. Dia mengendurkan les untuk membiarkan kuda itu kabur terus. Kuda itu berlari dengan kencang, sebentar saja beberapa jalan besar telah dilewatinya. Di sepanjang jalan Tiong Teng melihat darah berceceran, jarang tetapi tak pernah putus. Ada yang banyak ada yang sedikit. Ketika kudanya masih berlari kencang, sekonyong-konyong dia mendengar jeritan-jeritan hebat seperti tadi. Tapi kali ini datangnya dari empat penjuru. Ketika itu sudah malam, di jalan besar sudah terlihat sinar terang dari api di rumah-rumah penduduk. Di jalan besar ada orang yang tadi hilir mudik tapi sekarang muka mereka itu pucat, semua ketakutan. Mereka kelihatan bingung karena mereka tak tahu dari mana datangnya semua jeritan dasyat itu. Putera Inkyam ini menahan kudanya, untuk memasang telinga, dia lantas bisa mendengar dari arah mana datangnya jeritan itu. Kesana dia melarikan kudanya. Sedikitpun dia tidak merasa takut. Sambil melarikan kudanya, hati Tiong Teng diliputi rasa keheranan. Dia sadar Angkin Hwee menjadi jago di Ciat Keng dan selain Angkin Sam Kiat, ketiga pemimpin utamanya, yang lain-lain seperti para Tancu dan Hyocu, semuanya lihai. Sungguh mengherankan kalau sekarang mereka roboh. Bukankah itu bukti bahwa musuh mereka lihai luar biasa? Siapa musuh mereka itu? Tiong Teng masih melarikan kudanya dengan cepat. Di lain saat dia sudah meninggalkan bagian kota yang ramai dan sekarang dia sudah berada di tempat yang penuh melukar dan sangat sepi. Sesaat kemudian, dia sudah berada di luar kota Lim'an. Buru-buru dia tahan larinya seng kuda. Tiong Teng memandang kesekelilingnya. Baru sekarang dia merasa sedikit jerih. Seingatnya, dia belum pernah begitu gelisah seperti itu. Saat dia sedang bingung, mendadak Tiong Teng melihat berkelebatnya satu bayangan orang di tikungan di dekat dia berdiri. Kudanya kaget dan berjingkrak, meringkik satu kali. Buru-buru dia pegangi les kuda itu dengan keras, sedangkan kedua kakinya dia pakai untuk menjepit tubuh seng kuda. Tubuh Tiong Teng pun segera mendekam di punggung kuda itu. Pada detik itu juga di depan kudanya terlihat seseorang yang berkonde dan rambutnya kusut, baju orang itu tidak keruan. Mukanya pucat dan kelihatan ketakutan. Mungkin dia baru mengalami pengalaman yang sangat mengagetkan, sehingga semangatnya belum pulih saat itu. Kuda Tiong Teng sudah terlatih dengan baik, dengan cepat kuda itu bisa tenang kembali dari kagetnya. Setelah keduanya saling mengawasi dengan tajam, Tiong Teng segera mengenali orang itu adalah Yucin alias It Kiam, murid Ngo B.Y.P. yang tadi sangat sombong itu. Sesudah It Kiam mengawasi penunggang kuda itu, dia juga mengenali Tiong Teng. It Kiam buru-buru menyarungkan pedangnya ke sarungnya. Intai hiap kau juga datang kemari, apakah kau juga datang karena mendengar suara jeritan kata It Kiam? Ya jawab Tiong Teng. Pertanyaan It Kiam itu membuat Tiong Teng berpikir, Tiong Teng telah memutuskan tidak mau bicara banyak dengan It Kiam yang angkuh itu. Tiong Teng pun menduga kedatangan It Kiam ke tempat itu dengan maksud yang sama seperti maksudnya. Yaitu ingin tahu mengapa ada jeritan yang memilukan itu. It Kiam mengawasi, wajahnya pun masih tegang sekali selang beberapa saat, baru wajah It Kiam berubah mulai agak tenang. Dia tertawa dingin ketika dia berkata pada Tiong Teng. Bagus, intai hiap kata It Kiam. Sesudah itu dia buru-buru pergi, tubuhnya lenyap di tempat gelap. Dia angkuh, tapi kepandainya benar-benar tak boleh dianggap ringan, pikir Tiong Teng. Tiong Teng kagum setelah menyaksikan kegesitan orang siu itu. Sudah sepantasnya dia ternama. Barusan dia agak tegang, rupanya di depan sana ada sesuatu yang membuat hatinya guncang, pikir Tiong Teng. Tiong Teng sangsi untuk sekian lamanya, baru dia tepuk leher kudanya untuk ik dilarikan dengan kencang. Sambil mengelarikan kudanya, dia mengawasi dengan telitik empat penjuru. Dia melihat cahaya api di arah timur laut. Sinar sepi itu merah marong dan naik tinggi ke langit. Dia larikan kudanya sedikit maju ke depan, baru dia hentikan lari kudanya. Sekarang dia telah berada di luar kota. Tak ayah lagi dia melompat turun dari kudanya dan menghampiri ke arah api. Saat itu dia melihat beberapa bayangan orang bergerakian kemari, telinga Tiong Teng pun mendengar suara jeritan yang tak henti-hentinya. Tiba-tiba tiga orang melompat melesat keluar dari arah api yang sedang berkobar itu. Gerakan ketiganya cepatnya luar biasa. Mereka melompat sejauh tiga tombak, mereka lari dan menghilang. Tiong Teng buru-buru menghunus pedang lunak yang diberi nama Liong Bun John Kiam. Pedang itulah yang telah mengangkat nama Tsupai Sin Kiam Ming Kiam di masa mudanya. Sekarang pedang itu diwariskan kepada puteranya ini. Sesudah menghunus pedang itu, Tiong Teng maju lebih jauh belasan tombak. Api yang ada di depannya menyala berkobar-kobar membakar hampir semua rumah loteng yang tinggi dan besar. Kebetulan saat itu ada seorang yang bertubuh tinggi besar berlari keluar dari arah api yang sedang berkobar, kedua tangan orang itu menutupi matanya. Dia langsung berguling-guling di tanah untuk memadamkan api yang membakar dirinya. Sekalipun dia telah bergulingan tak henti-hentinya, namun dia belum berhasil memadamkan seluruh api yang membakar pakaiannya. Tiong Teng melompat mendekati orang itu. Dia berniat menolongnya, tapi sayang begitu sampai dia mendapatkan orang itu sudah rebah tidak berkutik lagi. Bab 7. Tiong Teng bertemu dengan tuti yang teng api berkobar-kobar makin hebat. Di rumah-rumah itu sudah tidak terdengar lagi suara jeritan lagi kecuali rintihan yang menyayatkan hati dari beberapa orang yang bergeletakan di tanah. Rintihan mereka sudah sangat lemah, pertanda bahwa mereka akan segera menghembuskan nafas terakhir. Tiba-tiba terlihat sepotong balok besar roboh. Suaranya sangat berisik. Tiong Teng gam saja. Dia seperti tak mendengar suara robohnya balok besar tersebut. Dia tertesona oleh pemandangan yang sangat mengenaskan itu. Karena belum pernah dia menyaksikan kejadian seperti itu. Hawa api itu panas sekali tapi Tiong Teng justru merasakan kaki dan tangannya dingin. Kemudian dia menghampiri seorang yang paling dekat dengannya. Dengan tangan kanan memegang pedang, dengan tangan kirinya dia rabah bahu korban api itu. Pakaian orang itu sudah terbakar habis, kulitnya melepuh dan dadanya terluka parah. Orang itu bertubuh besar dan kekar tapi dia tidak sanggup melawan panasnya api tersebut. Ketika bahunya diangkat, dia menjerit keras. Matanya dibuka lebar, ia mengawasi Jin Gye Kiam Kek Tiong Teng. Dia membuka mulut tetapi tidak dapat mengucapkan sepatah katapun. Tiong Teng mengawasi orang itu sambil menghela nafas. Dia mengenali korban api itu ialah Teng Tauaya, ketua dari Angkin Semkiat, salah satu dari tiga jago Angkin Hwe, perkumpulan ikat kepala merah. Baru tiga bulan yang lalu dia melihatnya di jalan Kang Lem saat orang si Teng itu sedang mengayunkan cambuk mengaburkan kudanya. Dia tersohor di dunia Kang O, tapi sekarang hampir mati. Sekalipun orang si Teng ini jahat, Tiong Teng merasa kasihan juga melihat keadaannya. Saudara Teng, apakah kau masih kenali aku Tiong Teng bertanya sambil menghela nafas. Bagaimana peristiwa ini terjadi? Siapa yang telah mencelakakan Bometu jago kawanan ikat kepala merah itu memain? Mulutnya bergerak-gerak tapi dia tetap tidak dapat bicara. Bukankah pelakunya dari golongan Khoai Tsu Hwe? Tanya Tiong Teng. Khoai Tsu Hwe adalah perkumpulan si Golok cepat. Teng Tua yang menggelengkan kepalanya. Apakah mereka dari hak dia dan Tiong Teng bertanya lagi? Mungkinkah dari Tai O, Sacaplak Aceh? Atau dari Tian Im Kau semua pertanyaan itu dijawab dengan gelengan kepala oleh orang si Teng itu? Tiong Teng mengawasi, dia bingung dan berduka. Dia jadi terkejut. Tiba-tiba dia lihat tubuh orang itu bergerak-gerak, kemudian diam. Itu tanda jiwanya sudah melayang. Untuk kesekian kalinya, Tiong Teng menarik napas panjang. Dia lepaskan rangkulan tangannya. Teng Tua ya mati dengan mata mendoli. Sinar matanya tertuju pada suatu arah, rupanya di saat terakhir, dia seperti melihat sesuatu. Tiong Teng terperanjat, buru-buru dia menoleh. Dia rasakan ada angin bertiup. Dia tidak melihat orang tapi dia melihat sebuah mutiara kecil menggelinding di tanah. Sinarnya merah seperti darah. Dengan cepat Tiong Teng melompat maju. Justru saat itu juga, di depan dia terlihat ada bayangan orang melompat. Bahkan bayangan itu mendahului dia setengah langkah. Tiong Teng keheranan. Dia terpaksa membatalkan niatnya untuk maju lebih jauh. Dia berdiri diam mengawasi, rasa herannya jadi bertambah hebat hingga dia tertegun sejenak. Dua orang nona telah berdiri di hadapannya. Mereka itu adalah dua nona berpakaian serba merah yang datang ke rumahnya sambil membawa rupa-rupa bingkisan. Kedua nona itu yang mengepalai tarian ni tong siandu saat meladeni gim soan si pemuda berbaju kuning berkelahi. Nona yang satu berdiri sambil tersenyum manis. Kawannya memegang mutiara itu yang tadi dipungut dari tanah. Dia juga tersenyum manis berseri-seri. Nona itu mengawasi Tiong Teng seperti kawannya. Kedua nona itu buru-buru menutupi mulut mereka dengan tangannya untuk mencegah suara tawannya keluar. Dia memberi hormat pada Tiong Teng, kemudian nona yang satu berkata dengan suara merdu. Aku kira siapa, tidak tanyain siau hiap. Mengapa siau hiap juga datang kemari? Lihat, mutiara ini indah sekali, sangat menarik hati. Apakah ini milik siau hiap? Bolehkah mutiara ini dihadiahkan saja pada kami berdua Tiong Teng segera dapat menenangkan diri? Buru-buru dia membalas hormat kedua nona itu. Belum lama aku tidak melihat kalian berdua nona-nona, ternyata kau jadi semakin manis kata Tiong Teng sambil tertawa. Kenapa nona-nona tertarik pada tempat yang berlumuran darah seperti ini? Mereka tidak menjawab hanya balik bertanya. Kedua nona itu tertawa geli. Nona yang berdiri di sebelah kiri mengantongi mutiara itu ke dalam sakunya. Melihat hal itu, alis Tiong Teng berkerut. Melihat kelakuan Tiong Teng, mereka tertawa geli. In siau hiap, kata nona itu dengan manis. Karena kau tidak mengatakan mutiara ini milik siau hiap, maka kami hendak menyimpannya. Nona yang di sebelah kanan menunggu pipinya yang merah dadu sambil tertawa. Lihatlah, in siau hiap, bukankah mukaku ini tebal sekali? Melihat barang bagus langsung diambil dan dimiliki sendiri. Bukankah kau sendiri ikut berebut dengan ku kata si nona yang ada di sebelah kiri itu? Tapi kau gagal, lalu kau iri, bukan? In siau hiap, aku kasih tahu padamu, di seluruh kolong langit ini, dia ini orang yang paling tebal kulit mukanya Tiong Teng berdehem. Mutiara itu bukan milikku, cuma, kata Tiong Teng. Tiba-tiba Tiong Teng berhenti bicara. Tapi tak lama, dia melanjutkan ucapannya. Pasti mutiara itu harus jadi milik kalian. Nona-nona kata Tiong Teng. Nona yang berdiri di sebelah kiri tersenyum, sinar matanya berputar-putar. Terima kasih kata si nona. Tapi tiba-tiba dia kelihatan kaget, muka nona itu berubah jadi pucat, matanya mengawasi mendelong ke satu arah. Nona yang berdiri di sebelah kanan sama kagetnya dan matanya pun mengawasi ke arah yang diawasi oleh si nona yang ada di sebelah kirinya. Buru-buru Tiong Teng berpaling ke arah yang diawasi oleh kedua nona itu. Segera dia jadi kaget dan heran, hampir saja Tiong Teng tak percaya pada sepasang matanya sendiri. Dari arah api yang sedang berkobar-kobar itu terlihat seorang sedang mendatangi. Dia bertubuh jangkung, matanya tajam dan bagus. Dia mengenakan baju panjang berwarna abu-abu agak mengkilat. Pakainya begitu juga kopiahnya yang warnanya serupa, tidak dimakan api. Dia berjalan dengan tenang-tenang saja. Pertama-tama orang itu memandang ke arah kedua nona itu baru dah memandang tajam ke arah pedang lunak yang ada di tangan Tiong Teng. Kedua nona itu mengawasi orang itu tetapi tidak lama. Mereka sudah pulih ketenangannya, bahkan keduanya bisa tersenyum lagi. Insyao hiap, kata nona-nona itu sambil tertawa manis. Kami mohon diri dulu. Nanti, selang dua hari kami akan berkunjung ke tempat Ipelo Oyacu. Kami minta tolongkah sampaikan saja hormat kami kepadanya sambil berkata begitu. Empat metu nona-nona itu bergerak-gerak. Kemudian meti mereka menyapu ke arah anak muda berbaju abu-abu itu sesudah itu keduanya bergerak untuk angkat kaki dengan cepat. Pemuda berpakaian abu-abu itu tersenyum, air mukanya menunjukkan bahwa dia kagum dan tertarik pada kedua nona itu. Mungkin karena kecantikan mereka atau kegesetannya, atau untuk kedua-duanya. Tapi dia tidak terus mengawasi ke arah kedua nona itu karena mereka sudah lenyap dengan cepat. Dia memutar tubuh menghadapi Tiong Teng untuk memberi hormat sambil menjura. Maafkan aku, kata dia sambil tertawa. Bukankah aku sedang berhadapan dengan Jin Gie Kiam Kek In Siaw Hiap In Tiong Teng Tiong Teng tidak segera menjawab. Dia heran orang bisa mengenali dirinya. Pemuda itu tersenyum. Aku baru merantau, aku masih asing pada dunia rimba persilatan, kata si baju abu-abu. Meskipun begitu, nama Siaw Hiap sudah tidak asing lagi bagiku, terutama aku mengenali pedang Siaw Hiap yang luar biasa itu. Bukankah itu Liong Bun John Kiam? Tentang pedang itu, telah lama aku mendengarnya, dari amarhum ayah dan guruku. Tak heran aku segera bisa mengenalimu, Siaw Hiap. Oh, kiranya dia mengenali pedangku, pikir Tiong Teng. Karena itu rasa herannya seketika jadi berkurang. Tapi dia tetap orang itu. Dia mengawasi orang dari atas ke bawah. Dia berhadapan dengan seorang pemuda tampan dan ramah. Tanpa terasa segera timbul kesan baiknya. Dia yakin orang ini pasti lihai sekali. Aku yang rendah benar, Ren Tiong Teng, jawab Tiong Teng kemudian. Apakah saudara suka memberitahukan pada kursi dan nama saudara yang mulia serta siapa guru saudara yang terhormat? Sambil berkata begitu, Tiong Teng menyarungkan pedangnya ke pinggangnya. Tiba-tiba si anak muda menghela nafas. Into aku, kata pemuda itu. Apa benar kau ini into aku? Apakah sudah tidak mengenaliku lagi? Pada sepuluh tahun yang lalu, aku Tiong Teng telah merepotkanmu. Aku minta diajari dua jurusilmu pedang Ren Bun Kiam Hoat padamu. Tiong Teng terkejut hingga dia melompat mundur. Tak lama dia sudah melompat maju lagi, untuk menyambar tangan orang itu dan dipegang rat-rat. Oh, kiranya kau adik Tiong Tiong Teng berseru. Sepuluh tahun sudah kita tidak bertemu, bukan main lamanya aku memikirkan kau. Adik Tiong Teng, kenapa kau datang kemari? Selama sepuluh tahun ini kemana saja kau pergi? Apakah elo apa baik? Begitu cepat seng waktu berlalu, sekarang kau telah jadi begini besar dan tampan, bahkan kau lihai sekali. Aku kakakmu dan sekarang telah tua, bukan main girangnya Jin Gie Kiam Kek Tiong Teng. Pemuda di depannya ini ternyata putra dari Tiong Goan Tai Hiap Tsu Hojian yang terus jadi pikiran ayahnya siang dan malam. In Gie Kiam mengharap-harap kedatangannya. Dia masih menatap wajah orang itu. Tiong Teng melihat selain rasa girang, tampak juga perasaan duka yang samar terpeta di wajahnya. Tiong Teng juga merasakan tangan Tiong Teng yang dia cekal sedikit gemetar. Tiong Teng yakin perasaan pemuda ini sedang tak tenang. Adik Tiong Teng kau, kenapa tanya Tiong Teng cepat saat orang itu diam saja? Apa mungkin elo apa? Tiong Teng kaget sendiri atas pertanyaannya itu. Padahal tadi Tiong Teng berkata tentang ayahnya dengan menyebut kata almarhum. Kedua matah, Tiong Teng segera basah. Dia mengangguk perlahan, air matanya meleleh turun. Benarkah ayahmu telah tiada Tiong Teng menegaskan? Tiong Teng sangat berduka karena pertanyaan itu. Mungkin dia ingat pada peristiwa 10 tahun yang lampau di kaki gunung Siesin Hong. Kini kejadian itu terbayang kembali di depan matanya. Itu peristiwa yang sangat hebat dan menyedihkan. Saat itu dia kehilangan ayah dan ibunya secara berbareng. Kematian ayah dan ibunya itu menyakitkan hatinya dan sangat mengenaskan. Karena itu, selang 10 tahun dia kini telah berubah dari orang biasa menjadi seorang yang luar biasa. Sudah sekian lama dia menahan hati untuk tidak menangis apabila dia teringat pada orang tuanya. Tetapi sekarang ketika ditanya oleh sahabat lamanya, kesedihannya datang kembali secara tiba-tiba. Dia tidak sanggup menahan tangisnya lagi. To'ako, kata ia kemudian. Ayah dan ibuku telah menjadi korban orang jahat. Keduanya telah meninggal pada 10 tahun yang lampau di kaki Siesin Hong Gunung Hang San. Tiang Keng agak sulit mengeluarkan kata-katanya itu. Mendengar keterangan itu Tiong Teng kaget bagaikan orang disambar geledek. Ia berdiri bengong. Jika bukan Tiang Keng sendiri yang bicara, dia tidak akan percaya apa benar Tsu Ho Jian telah binasa secara mengenaskan. Keduanya sama-sama diam, mereka saling berpegangan tangan. Tiang Keng merasakan hangatnya tangan orang yang ada di hadapannya itu. Lewat sekian lama, pemuda si Tsu lebih dulu membuka mulut. To'ako, mari antar aku ke tempat Lo'opoe, kata Tiang Keng perlahan. Tiong Teng bagaikan baru sadar dari lamunannya. Mari dia mengangguk. Mereka memutar tubuh untuk berjalan bersama. Saat itu Tiong Teng telah melupakan peristiwa barusan. Cahaya api memancar di belakang kedua orang itu. Mereka berjalan bersama di tempat yang sunyi itu. Tangan mereka berdua masih saling bergandengan. Sekarang mereka merasakan tangan mereka masing-masing mulai terasa dingin. Adik, kata Tiong Teng sambil berhenti sebentar sesudah mereka berjalan setian jauh. Jika sebentar kau bertemu dengan ayahku, jangan bilang dulu tentang ayahmu sudah menutup mata. Ayahku sudah berusia lanjut, aku khawatir dia tidak kuat mendengar berita hebat itu. Tiong Teng mengangguk. Dia memang sudah tahu Tupai Sin Kiam sangat sayang pada ayahnya, seperti juga ayahnya pun sangat hormat pada saudara angkatnya yang lebih tua itu. Sahabat ayah Tiong Teng banyak, tapi tidak ada yang melebih kasih sayang jago tua Sin itu. Tiong Teng bersedih atas kematian ayahnya itu. Dia anggap ayahnya bisa dibanggakan. Dia yakin tidak ada orang seperti ayahnya yang begitu mengasihinya.